Pemirsa Satres Narkoba Polres Cimahi melakukan penggerebekan pelaku pengedar narkoba di sebuah kosan di kawasan Kota Cimahi. Dalam penggerebekan tersebut, polisi menyita barang bukti sabu seberat 1 gram lebih. Inilah detik-detik saat petugas Satres Narkoba Polres Cimahi menggerebek seorang pelaku pengedar narkoba di sebuah kosan di kawasan Kota Cimahi. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa 1 gram lebih sabu siap edar. Dalam operasi berantas narkoba selama satu bulan ini, Satres Narkoba Polres Cimahi mengungkap 9 kasus narkoba dengan 10 orang pelaku. Dari tangan para pelaku, polisi menyita barang bukti dengan total 53 gram sabu, 97 gram ganja kering, dan ribuan obat terlarang. Menurut Kapolres Cimahi, AKBP Imron Ermawan, dalam pengedaran narkoba ini para pelaku melakukan berbagai modus, seperti sistem tempel, sistem bertemu, dan sistem edar. Para tersangga ini, dengan cara sistem tempel, artinya transaksi jual belinya ditaruh di tempat, pembelian lokasinya disampaikan, diberitahukan kepada pembeli atau orang yang mengambil. Atau yang cara terbaik, yaitu pertatang tukang, atau transaksi secara langsung, ada barang, ada uang. Untuk mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, para pelaku pengedar narkoba ini terancam hukuman 5 tahun kurungan penjara. Satres narkoba akan terus melakukan operasi berantas narkoba, jelang pergantian tahun baru di sejumlah wilayah di Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat.